semuanya gimana kabar kalian semoga selalu dalam keadaan baik welcome back di segmen analisa crypto di video kali ini kita akan mengulas soal iOS iOS hari ini di pedagangkan di kisaran 167 rupiah udah naik sekitar 9,7 persen untuk hari ini temen-temen iOS itu punya supply sekitar 90 miliar token dan yang baru dicetak atau yang baru diminting itu baru sekitar 21 persen saja dari total supply by the way video ini direquest oleh at-at-at-suryarama 2065 thank you banget Bang udah bahas katanya dia bingung milih iOS dan Zilliqa ya kalau bingung kita akan coba untuk ulas seperti apa jadi kemarin kita udah bahas Zilliqa ya kita bahas iOS sekarang kalau kita lihat dari informasinya di sini iOS ini menggambarkan dirinya sebagai jaringan dan ekosistem blockchain yang sangat cepat sepenuhnya matang dan terdesentralisasi dengan node serta dompetnya sendiri yang berbasis protokol konsensus generasi berikutnya yang dijuluki proof of believability dia diciptakan oleh orang China sepertinya Jimmy Zhong, Terence Wang, Justin Li, Rei Xiao dan juga Sha Wang dan juga Kevin Tang jadi banyak ya jadi ini adalah perusahaan retisan teknologi di Cina dan juga di Amerika Serikat itu dan untuk proyek ini itu bisa diperdagangkan di banyak exchange Binance, Bitham, Kucoin, Bitfinex, OKEx, Huobi, GetIO mungkin koin-koin yang lain juga Indodact, Tokocrypto, Koinex masih banyak lagi jadi untuk token ini mengedepankan kecepatan kalau kita cek juga dia di sini di eos.io itu simplify for development build for everyone ultra fast blockchain network jadi ini di di apa namanya poin yang mereka sampaikan itu mereka itu punya transaksi yang sangat cepat secure dan tentunya terdesentralisasi teman-teman jadi mereka menggunakan teknologi terbaru atau teknologi algoritma yang lain dari sebelumnya mungkin ini istilah marketing atau gimana proof of believability dan itu kalau kita klik get start kita mungkin dapat beberapa informasi Coba kita view dia dari ekosistemnya seperti apa Open get over start overview Oke dia udah launching di 2019 kemarin mereka membuat konsensus POB ya Proof of believability terus what is eos apa yang kita bisa lakukan kita bisa melakukan buy and trade untuk eos disini kita bisa beli dan juga melakukan perdagangan kita juga bisa melakukan staking kemudian juga ada investor tool ini ada beberapa yang bisa dilakukan seperti wallet mereka mereka punya beberapa jaringan Wallet ya PC Wallet terus mereka juga terkoneksi dengan mobile Wallet ini bisa didapetin di Playstore sepertinya dan mereka bekerjasama dengan banyak exchange kalau kita lihat dari ekosistem dan juga partnership and staking mereka ada beberapa ini angker staking by non-staking zelo neoplay kemudian Moonstake terus untuk nft mereka bekerjasama dengan beberapa platform ini terus defy ya ini plot platform defy mereka ada polkadot ada wobi fortube Oke decentralized exchange ini ya dan juga beberapa pemberitaan seperti apa namanya cointelegraph terus AW coin bain dan lain sebagainya jadi yang mereka tunjukkan daripada ini daripada projek ini adalah kecepatan daripada eos bagaimana dengan pergerakan harga kalau eos dilihat dari posisi sekarang eos berada di kisaran 0,01 dollar teman-teman dan dia udah turun ya turun cukup dalam bikin all time low kemarin di desember dan sekarang udah dapat momentum buat naik hanya saja kenaikan daripada eos ini ternyata tertahan di level resistance EMA 200 untuk posisi saat ini eos masih punya PR besar yaitu dia mesti bisa untuk break dari level kuat level support atau resistance kuat di sini dikisaran 0,016 itu merupakan level yang jaraknya perlu dicapai dengan kenaikan 40% kedepannya level resistance itu sangat penting karena itu bisa menjadi tolak ukur buat eos apakah dia bakalan kembali menunjukkan trend bulis atau enggak selama ios belum balik naik ke 0,016 itu bisa aja ios naik sementara tapi terbilang bull trap let's say kalau skenario nya ios ios bakalan naik ke depannya dia seperti ini tapi gagal menembus level di resistance di sini makanya bisa jadi dia balik turun lagi bull trap kenapa karena dia mungkin akan melewati EMA 200 tapi at the end dia balik lagi turun berarti bisa aja ios turun lebih dalam lagi tapi kalau skenario nya justru ios nge-pump agak signifikan ya bisa jadi peluangnya ios masih bisa untuk naik lebih tinggi lagi karena kalau kita lihat di sini dari kepemilikan holder itu ios dipunyai oleh banyak sekali ini ya dari akun ini kita nggak tahu ini punya siapa sisanya ini ada dunamu ios ini mungkin orang-orang ios terus juga ini ada Wallet Binance juga yang punya kepemilikan di sini dan sisanya ini punya orang-orang ios sepertinya ya kodenya BK ios di sini BK ios di sini BK ios mungkin itu fitur staking juga dari decentralized exchange atau platform-platform exchange atau staking milik dari ios nah tadi kan ada tuh jadi gitu buat ios ya pergerakannya masih cenderung perlu kita pertimbangkan lah temen-temen untuk sekarang ini jadi gitu aja buat ios semoga makin bingung karena sebenarnya setiap pergerakan altcoin itu bakalan sangat dipengaruhi sama yang namanya Bitcoin kalau Bitcoin nya naik kemungkinan mayoritas altcoin bakal naik ya jadi kalau temen-temen bingung mau invest dimana itu setiap koin itu ada masa-masanya sometimes ada ada posisi dimana b-cap pada naik ada juga suatu-waktu metaverse coin-coin berbasiskan metaverse itu naik jadi market crypto itu naik sesuai dengan sektornya ada juga fase-fase dimana memfoin yang enggak jelas tuh pada naik jadi Iya kita hanya perlu beli sabar tunggu ya kalau ada momentum buat naik jangan lupa jual kebanyakan orang udah untung tapi nggak berani jual mereka berani rugi tapi nggak berani jual jadi masalahnya sebenarnya disana ketika harganya udah naik mereka baru kejar kalau dari saya sih itu yang paling penting kalau mau yang gampang trading yang gampang ya kita cari aja ke coinmarketcap bisa masuk ke websitenya kemudian kita lihat nih koin-koin yang udah terbukti survive di bear market apa itu Bitcoin ethereum BNB XRP Cardano Polygon Dogecoin Solana Polkadot Shiba Litecoin Tron Avax Uniswap dan masih banyak lagi teman bisa pilih aja disini ya ini ada kalian bisa sesuaikan sama ke apa namanya pilihan kalian preferensi kalian kalian sukanya yang b-caps kalau teman-teman cari b-caps ya ini cenderung aman mungkin naiknya 7% kalau teman-teman cari yang middle cap mungkin di posisi ke-20 kebawah itu kayak Cosmos Kronus atau ICP itu mungkin naik bisa lebih tinggi bisa 14% atau teman-teman sukanya yang micin micin-micin itu naiknya bisa ratusan persen nah itu kembali lagi sama preferensi teman-teman sendiri jadi setiap koin itu ada masa-masanya naik yah kalau kita mengikuti prosedurnya kita tunggu ketika bull run which is itu adalah ketika Bitcoin halving 2024 kalau teman-teman cukup sabar untuk hold beli hari ini dan simpan sampai 2024 itu ada possibility teman-teman cuan meskipun teman-teman enggak pakai analisa enggak pakai apa tapi yang paling penting adalah pilih koin dengan fundamental yang baik itu yang paling penting jangan sampai koinnya ragpul foundernya enggak jelas mereka lari bawa uang kalian nah itu kalian udah gagal makanya cari koin dengan fundamental yang kuat karena itu adalah basis koin itu bisa bertahan menghadapi kerasnya markup gitu aja semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andri makasih selamat menikmati selamat menikmati